Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan penembakan gas air mata menjadi pemicu jatuhnya banyak korban dalam tragedi di Stadion Kanjuruan Malang. Hal ini disampaikan Komisioner Komnasaham, Khoirul Anam Rabu Siang. Khoirul Anam menjelaskan dari hasil pengamatan ke lapangan, Komnasaham mengumpulkan banyak informasi, data, dan dokumen yang didapatkan dari berbagai pihak. Di antaranya dari aparat TNI dan polisi, korban luka, hingga keluarga korban meninggal dunia. Komnasaham mendapat informasi bahwa hingga peluit akhir di Tiupuasit, situasi masih kondusif. Gas air mata mulai ditembakkan pukul 10 lewat 9 menit dan 59 detik. Tembakan gas air mata memicu kepanikan supporter hingga banyak yang meninggal dunia. Yang berikutnya adalah bahwa penembakan gas air mata, Ya, penembakan gas air mata pertama kali ditembakkan ke arah tribun selatan sekitar pukul 22.08.59. Dan tim sedang mendalami titik krusial yang mengakibatkan banyaknya korban yang meninggal. Hal ini yang memicu kepanikan penonton dan muncul dinamika dilakukan menjadi licu. Khoirul Anam menambahkan hasil investigasi pihak Komnasah menyebut saat kerusuhan kanjuran terjadi, seluruh pintu di stadion dalam keadaan terbuka. Namun pintu yang dalam posisi terbuka hanya daun pintu kecil berukuran 75 x 180 cm, yang merupakan bagian dari pintu geser atau sliding door. Pintu dengan ukuran tersebut idealnya hanya cukup untuk dua orang yang keluar masuk secara teratur tanpa berdesakan. Dan keterangan yang diterima oleh Komnasaham RI ditemukan bahwa kondisi pintu tribun terbuka. Meskipun yang dibuka adalah pintu kecil termasuk pintu tribun 10, 11, 12, 13, dan 14. Jadi ini yang memang membuat hidup pikuk di awal. Jadi banyak di sosial media mengatakan bahwa pintunya terbukuk. Kalau pintu yang kecil itu terbuka sebenarnya sejak awal. Dan kami konfirmasi dari berbagai video, termasuk video yang tersebar di media yang dikasih caption bahwa pintunya terbuka. Padahal itu pintunya terbuka. Padahal itu pintunya terbuka. Pintu kecil memang harus terlihat dengan serius gitu. Nah kami punya satu video yang eksklusif kalau katanya Pak Beda. Kalau semalam kita bilang itu salah satu video kunci kami yang mengatakan bahwa pintu-pintu ini terbuka. Termasuk yang perdebatan di publik pintu 13. Pintu 13 terbuka tapi kecil. Memang itu keluar masuknya begitu. Sehingga memang di titik itulah sumbatan orang nggak bisa bergerak. Terus karena memang matanya pedas, sesak nafas dan sebagainya akhirnya banyak menimbulkan jatuh korban.